Shalom Ada sukacita? Amin Kita sangat bersukacita Kita berbahagia Diperjumpakan oleh Tuhan dalam persekutuan ibadah saat ini Sekaligus saat ini Menjadi peringatan dan perayaan bagi kita Memasuki pembukaan pekan Kaum Bapak Gereja Toraja Dan sekaligus peringatan reformasi gereja Jadi kita merayakan hari ulang tahun Persekutuan kaum Bapak Gereja Toraja Sekaligus memperingati hari reformasi gereja Tema perenungan kita Ialah Basulah bersihkanlah diri Yang nalan basatu raya dikua Basai sia seroi tu kalem Basulah bersihkanlah diri Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus Dalam situasi dan kondisi apakah Kata-kata Basulah bersihkanlah dirimu Sering muncul Pada umumnya Kata-kata itu Muncul Ketika orang tua Menyaksikan anak-anaknya Tampil Sangat kotor Misalnya penulumpur Noda Dan sebagainya Kata-kata Kata-kata Bisa diucapkan orang tua Atau kakak Kepada adiknya Ayah ibu Kepada anak-anaknya Basulah bersihkanlah dirimu Demikianlah kata-kata Yang disampaikan kepada Umat Tuhan Dan para pemimpinnya Di Yehuda Pada saman Nabi Yesaya Keadaan mereka Penulumpur Dosa Perbuatan mereka Disejajarkan dengan Sodom Dan Gomorrah Dua kota yang dimusnahkan Oleh Allah Karena kejahatan Dan dosa-dosa mereka Yang tidak bisa lagi Membedakan Mana tangan kanan Dan tangan kiri Pada waktu itu Itu diulas dalam Kejadian 19 Ayat 1-25 Bagaimana Kota Sodom Dan Gomorrah Dicungkir balikkan Karena kejahatan mereka Nah Yesaya Mengecam Pemimpin Yehuda Dalam bacaan kita Pemimpin Yehuda Pada zaman Nabi Yesaya Yaitu Raja Usia Yotam Ahas Dan Hiskia Atas kegagalan Mereka Memimpin Dan menjaga Kemurnian hidup Yehuda Di hadapan Tuhan Sehingga Baik Pemimpin Maupun umat Atau rakyat Berlaku Buruk Di mata Tuhan Mereka Sungguh Mengecewakan Dan Menyakitkan Hati Tuhan Bayangkan Saudara-saudara Tuhan Berpirman Aku Membesarkan Anak-anak Dan Mengasuhnya Tetapi Mereka Memberontak Terhadap Aku Bayangkan Kalau Anak-anak Yang dibesarkan Oleh orang tuanya Tetapi Memberontak Kepada orang tua Sakit kan Lanjut Kata Tuhan Lembu Mengenal Pemiliknya Tetapi Israel Tidak Keledai Mengenal Palungan Yang disediakan Tuhannya Tetapi Umatku Tidak Memahaminya Yesaya 1 Ayat 2 Dan 3 Bayangkan Sikap Moralitas Spiritualitasnya Orang-orang Yang ada Di Yehuda Sebagai Umat Pilihan Tuhan Dikatakan Hewan Piliharaan Jauh lebih Baik Daripada Mereka Lembu Masih Mengenal Pemiliknya Keledai Masih Mengenal Palungan Yang disediakan Tuhannya Daripada Mereka Mereka Tidak ingat Lagi Tuhan Sang Pemilik Pelindung Dan Pemberi Hidup Pembebas Bagi Mereka Mereka Melakukan Ibadah Dan Mempersembahkan Korban Tetapi Tidak Berkenan Di hadapan Tuhan Malah Itu Menjemuhkan Dan Menjijikan Di mata Tuhan Mengapa Ya Bisa Dibayangkan Kalau Ada Anjing Yang Dengan Bangga Membawa Hasil Buruannya Kepada Pemiliknya Jika Hasilnya Berupa Tikus Yang Mati Belum Tentu Pemiliknya Senang Malah Jijik Melihatnya Namun Bisa Dimaklumi Itu Anjing Yang Lebih Sulit Diterima Kalau Pasangan Cinta Kasih Di Antara Manusia Yang Membeli Kado Bagi Pasangannya Untuk Menutupi Keburukan Perselingkuhan Yang Ia Lakukan Kado Itu Akan Memperparah Keadaannya Daripada Memulihkannya Demikianlah Ibadah Pada Masa Nabi Yesaya Persembahan Persembahan Dan Perayaan Mereka Tidak Bisa Mengelabui Tuhan Mengenai Keadaan Mereka Yang Sebenarnya Kalau Mau Melakukan Ibadah Memberikan Persembahan Untuk Menutupi Menyelimuti Perbuatan Ketidakadilan Ketidakbenaran Kebobrokan Moral Yang mereka Lakukan Itu Tidak Bisa Menutup Mata Tuhan Tidak Bisa Mengelabui Tuhan Dalam Sandiwara Mereka Karena Tuhan Melihat Hati Setiap Insan Ada Amin Ketidaktaatan Dalam Berbagai Bentuk Telah Menjadi Penyebab Kejatuhan Yehuda Di hadapan Tuhan Mereka Menyelewengkan Keadilan Menindas Orang Miskin Berpaling Dari Allah Kepada Berhala Bahkan Bersekutu Dengan Bangsa Bangsa Kapir Sehingga Mengabaikan Allah Yang sesungguhnya Allah Yang telah Membebaskan Mereka Makanya Seruan Nabi Yesaya Dalam Perikop Pembacaan Kita Ayat Sepuluh Sampai Dua Puhu Mau Menyadarkan Israel Akan Keadaan Mereka Yang sesungguhnya Bagaimana Allah Menyoroti Dosa Dan Bagaimana Tanggapan Allah Terhadap Ibadah Dan Persembahan Mereka Allah Jemuh Dan Tidak Suka Jiji Benci Dan Payah Akan Persembahan Dan Perayaan Mereka Walaupun Mereka Mempersembahkan Korban Walaupun Mereka Berdoa Malahan Tuhan Memalingkan Muka Tidak Mau mendengarkan Tuhan Tidak Mau Ditipu Dengan Berbagai Cara Sandiwara Manusia Mereka Sepertinya Rajin Beragama Tetapi Hal itu Tidak Berkenan Di hadapan Allah Justru Sebaliknya Dengan Menghadap Kepada Allah Dalam Ritus Peribadatan Yang penuh Kepalsuan Mereka Membawa Kejahatan Mereka Kedalam Hadiran Allah Oleh Karena Itu Hukuman Allah Dinyatakan Dalam Ayat 15 Yakni Allah Memalingkan Mukanya Kalau Allah Memalingkan Mukanya Kepada Umatnya Tidak Mau Lagi Menatap Tidak Mau Lagi Memberikan Perhatian Tidak Mau Lagi Mengasihi Umatnya Umatnya Tidak Berdaya Tidak Sanggup Berbuat Apa-apa Karena Allah Sumber Kehidupan Dan Berkat Tidak 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 Betul-betul tidak ada harapan Nah Bagaimana semestinya Respon Israel Terhadap pernyataan sikap Allah itu Ayat 16 dan 17 Berbicara tentang pertobatan Basulah bersihkanlah dirimu Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat Dari depan mataku Berhentilah berbuat jahat Belajarlah berbuat baik Usahakanlah keadilan Kendalikanlah orang kejam Belalah hak anak-anak yatim Perjuangkanlah perkara janda-janda Semuanya adalah bukti-bukti pertobatan Melakukan perbuatan yang baik dan benar Terhadap Tuhan Dan bagaimana pelayanan kasih terhadap sesama manusia Pertobatan mulai dari yang paling umum Sampai Pada yang lebih konkret Yang paling umum adalah Perlunya umat menjadi bersih Hal itu secara prinsip berarti Menjauhkan kejahatan dan melakukan kebaikan Secara keadilan yang paling hilang dalam masyarakat saat itu Terutama dalam perlakuan terhadap yang tidak berdaya Yaitu anak-anak yatim dan para janda Makanya disuruh belalah hak anak-anak yatim Perjuangkanlah para janda Karena mereka sering tergilas Orang-orang yang berstatus sosial tinggi dalam lingkungan sosial masyarakat Orang-orang yang punya power Sehingga mereka yang kecil semakin tidak berdaya Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus Melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini Kita belajar Tentang apa dampak dosa dalam kehidupan umat Dan bagaimana pertobatan yang sungguh dihadapan Tuhan Dosa mendatangkan kengerian Yaitu penderitaan Tidak ada yang baik Tidak ada yang sehat Terasing dalam ketersendirian Ibadah dan persembahan Tidak dikenan Tuhan Bahkan Tuhan memalingkan mukanya Sungguh menyerikan Gereja Toraja dalam merumuskan pengakuan imannya Menyatakan bahwa Manusia sebagai ciptaan Allah yang baik Telah jatuh ke dalam dosa Karena keinginan manusia Sama seperti Allah Sehingga memberontak dan tidak taat kepada Perintah Tuhan Dosa adalah pemutusan hubungan yang benar dengan Allah Serta pemberontakan terhadap Allah dalam kehidupan sehari-hari Pemutusan hubungan dengan Allah berarti Kematian manusia seutuhnya Pemutusan hubungan yang benar dengan Allah mengakibatkan manusia Tidak sanggup lagi Hidup dalam kebenaran dan kesucian Serta ketaatan terhadap hukum Allah Dalam hubungan dengan sesama manusia dan alam semesta Sehingga manusia berada di bawah Hukuman murka Allah Itu sangat jelas Dalam pengakuan gereja Toraja Bab 3 butir 5, 6, dan 7 Diuraikan disitu Dosa Telah membuat pemimpin-pemimpin Dan bangsa Yehuda jauh dari Tuhan Seperti yang kita baca tadi Itulah sebabnya Allah berfirman melalui Nabi Yesaya Dengarlah pirman Tuhan Hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom Perhatikanlah pengajaran Allah kita Hai rakyat manusia Gomorrah Ayat 10 Ingat Dosa telah membuat Adam dan Hawa Terbuang jauh dari taman dan pohon kehidupan di taman Edil Mereka kehilangan damai sejahtera Karena ketakutan malu dan cemas Akibat dosa dan pelanggaran mereka dihadapan Tuhan Karena itu bagi kita sekalian Jangan Pernah kita main-main dengan dosa Karena sungguh parah Akibatnya Amat berat Kalau demikian Apa yang seharusnya kita lakukan ketika jatuh ke dalam dosa Tak lain dan tak bukan adalah Melakukan penyesalan dan pertobatan yang sungguh Bukan memperbanyak ritual penyembahan yang kosong dan palsu Seperti yang diungkapkan dalam ayat 11 Yesaya pasal 1 tadi Ibadah yang kosong dan palsu penuh dengan kemunafikan Adalah penghinaan terhadap pelataran suci Tuhan Itulah sebabnya Yesus menegaskan Dalam pengajarannya Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu Terhadap engkau Tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu Matius 5 ayat 23 dan 24 Dosa kita Tidak bisa disulap dan diselimuti Dengan kurban-kurban persembahan Makanya tegas Judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia Dalam bahan utama kita tadi Lebih baik pertobatan yang sungguh Daripada mempersembahkan korban Penegasan Yesus Menjadi peringatan yang sangat indah bagi kita Bayangkan sudah di depan mesbah Tetapi Yesus katakan Tanggalkan dulu di depan mesa persembahanmu itu Kalau engkau mengingat sesuatu dalam hati saudaramu Tentang engkau Pergilah dulu berdamai Dengan mereka Lalu kembali Mempersembahkan persembahanmu Disini jelas Apa yang Tuhan tuntut kepada kita Yaitu pertobatan yang sungguh Pertobatan yang sungguh Hendaklah kehidupan Yang sungguh Yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan Disesuaikan Dengan peribadatan kita Jangan sampai Indah kusuk teduh sekali Kita di dalam rumah Tuhan seperti ini Tetapi ketika kita kembali ke rumah nantinya Kita bertengkar dengan suami Istri Anak-anak kita Atau tetangga kita Kesesuaian Persekutuan Peribadatan kita Dengan Sikap hidup kita setiap hari Sangat penting Pertobatan yang sungguh dihadapan Tuhan Membawa berkat yang luar biasa Janji Tuhan Melalui Nabi Yesaya Sekalipun dosa merah seperti kermisi Akan menjadi putih seperti salju Sekalipun merah seperti Kain kesumbah Akan menjadi putih Seperti bulu domba Ketika kita mau menyesal dan bertobat Bertobatan yang tulus dan murni dihadapan Tuhan Allah itu maha kuasa Dan dengan demikian ia Menyerahkan anak tunggalnya Ke dalam dunia ini Kata Yesus Untuk apa? Untuk mencari yang hilang dan yang berdosa Dan model pertobatan yang sangat indah Diperlihatkan Dalam lukas 19 ayat 1 sampai 10 Bagaimana kisah sakios itu Memberikan gambaran yang utuh Bagaimana pribadi yang mengalami Perjumpaan dengan Yesus Dan menyatakan pertobatannya yang sungguh dihadapan Tuhan Ia sadar akan dosanya Menyesal dan bertobat Serta menikmati sukacita Di dalam Tuhan Buah-buah pertobatannya Ia curahkan di depan Yesus Dengan berkata Tuhan Setengah dari milikku Akan ku berikan kepada orang miskin Dan sekiranya ada sesuatu Yang ku peras dari seseorang Akan ku kembalikan Empat kali lipat Luar biasa Sakeus memberikan kepada kita Contoh bagaimana pertobatan yang sungguh Membasu dan membersihkan diri dari dosa Dan menikmati hidup yang diubahkan oleh Tuhan Perubahan hidup yang nyata Dari yang memeras Menjadi orang yang mengasihi dengan limpah Bagaimana dengan kita sekalian Apakah kita telah mengalami Pembaharuan diri Tutur kata kita Sikap dan perbuatan kita sehari-hari Hari ini Kita menghayati Makna kehadiran Persekutuan kaum bapak gereja teraja Yang keempat belas tahun Kaum bapak Bukan hanya sekadar kepala keluarga Dan pencari nafkah Melainkan jembatan dan tanda keterhubungan Anggota keluarganya secara utuh Dengan Tuhan Menjadi imam dalam keluarga Menjadi penuntun Mengarahkan seluruh anggota keluarga Untuk taat dan setia menyembah Tuhan Dalam kehidupan mereka Pengaruhnya Seorang bapak di tengah-tengah keluarga Sangat luar biasa Sangat luar biasa Seperti ikan yang dapat dilihat Baik atau tidaknya Dengan melihat bagian kepalanya Biasanya ketika pergi berbelanja Melihat mata dan insang Ikan itu di kepalanya Demikian juga dengan keluarga Sehat tidaknya keluarga dalam hubungan dengan Tuhan Banyak ditentukan oleh kepala keluarga sebagai imam Tetapi itu tidak mutlak Bisa juga karena ibu-ibu yang setia Mendoakan anaknya Mendoakan suaminya Tetapi memang Tanggung jawab Dilekatkan Oleh Tuhan Kepada Bapak rumah tangga Makanya ketika dalam pemberkatan nikah Gereja atau raja Menyatakan bahwa Menyatakan bahwa ketika sudah diberkati Maka Mempelai laki-laki Dipindahkan ke sebelah kanan Mempelai perempuan Bukannya status sosialnya kedudukannya Tetapi fungsinya Sebagai imam di tengah-tengah keluarga Untuk menuntun Mengarahkan seluruh anggota keluarganya Menjadi keluarga yang setia di hadapan Tuhan Ingat Tidak sedikit rumah tangga Berantakan Bercerai Dan anak-anaknya jadi berandalan Karena seorang Bapak Yang terus berkanjang dalam dosanya Kiranya hari ulang tahun Persekutuan kaum Bapak Gereja atau raja yang ke-14 saat ini Menjadi momentum kebangkitan Dan pertobatan Anggota kaum Bapak Untuk hidup berkenan kepada Tuhan Bahkan Dalam peringatan reformasi gereja Kita semua saat ini Tua muda dan anak-anak Laki-laki dan perempuan Kita semua berkomitmen Untuk mengalami pembaharuan diri Hati dan pikiran kita Kata dan perbuatan kita Sungguh-sungguh dibaharui Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kalau dulunya Suka Bertengkar Menjadi suka hidup Hidup dengan damai Sejahtera Jika dulunya Suka mendendam Sekarang Melepaskan roh pengampunan Kita ini berarti Karena Tuhan Mengampuni kita Jika dulunya Jika dulunya adalah Pemalas Malas bekerja Malas pergi ibadah Malas dalam melakukan Kebaikan-kebaikan Menjadi Orang-orang yang penuh Semangat iman Bergairah Melakukan Kebaikan Dengan rajin Dengan sukacita Di dalam kehidupan Mari Kesempatan yang ada Hidup yang Tuhan Anugerahkan kepada kita Adalah kesempatan Yang terindah Untuk Membuka diri Menerima Pembaharuan Di dalam Iman Kepada Tuhan Roh kudus Kiranya menyertai Menuntun kita semua Tuhan Yesus memberkati Amin